Intro Tahun 2014 ini sampai dengan saat ini Year on year-nya secara tahunan Inflasi kota Tasik Malaya itu Sudah mencapai harga 4,61% Jadi sekarang malah kita termasuk yang tertinggi di Jawa Barat Nah jadi terkembalikan Nasional 3,99% Jawa Barat 3,11% Nah ini sudah Lampunya sudah berkedip-kedip Itu warning untuk kita Dan ini dalam kondisi Isu mengenai penyisuan harga BPN Baru akan Baru akan Dan kenaikan-kenaikannya selama ini Lebih kepada disebabkan oleh kenaikan Disebabkan volatile Inflasi volatile Dan kami juga memprediksikan Seperti bahwa dikatakan Bahwa sebetulnya Penyesuaian Harga BPN itu Tidak dapat dihindari Kalau bahasaan dengan kami Dan penyesuaian itu Ya Di bulan 4 atau di bulan 1 itu Saya kira Dan kami kira Dan dilakukan penyesuaian Di hilir prosesan permasalahannya Kan nanti transparan Ketua Bank Indonesia hadir Dari Pertamina hadir Rizwan Amigas hadir Semua kita juga hadir Jadi perlu antisipasi Masalahnya bukan apa-apa Ini kan bersama-sama tim pengendali inflasi Antisipasi Karena kita melihat hari ini Isu yang sangat Ramai dibicarakan Itu masalah-masalah rencana penaikan BPN Ternyata bakal antisipasi itu Bagaimana? Bakal antisipasi itu Makanya inisien yang kita bahas sekarang Penalian inflasi ini kan banyak Tidak hanya kita pemerintah Dalam hal ini juga Bank Indonesia Stakeholder semua Termasuk OPD-OPD terkait Pertamina Banyak sekali transportasi Berkepentingan Bagaimana menjaga sembilan bahan pokok Termasuk juga bagaimana Karena BBM ini jelas Akan berdampak Akan meningkatkan inflasi Karena yang namanya BBM itu Kemana-mana efeknya Ke industri Ke rumah tangan Dan lain sebagainya Kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya Akan meningkat Apalagi karena BBM Menyangkut transportasi Kalau transportasi Industri apapun Akan meningkat Nah ini yang harus kita Antisipasi Yang pertama Jangan sampai ada gejolak Yang kedua Juga antisipasi Jangan terjadi ada kepanikan Ini akan memperkeruh suasana Jadi panik baying ini Harus kita hindari Jangan sampai orang ketakutan Beli BBM Padahal sebetulnya BBM aman gitu kan Orang ketakutan Beli daging Beli telur Padahal sebetulnya Stoknya sudah cukup Sehingga kalau ini Terjadi panik baying Orang berebut begitu Otomatis Harga akan naik Ini akan semakin Memperparasi Untuk meningkatkan Apa Apa Kita bekerja lebih ini Lalu efisiensi Yang paling penting juga Efisiensi termasuk Masyarakat juga Didorong bagaimana Kita menggunakan Misalnya Alat-alat transportasi Yang betul-betul efektif Ya kalau pergi itu Betul-betul pergi Untuk kebutuhan Tidak hanya untuk Tidak ada kepentingan hal lain Hanya misalnya Anak muda main-mainnya Ini harus dipahami Mereka juga Sehingga efisiensi ini Betul-betul terasa oleh kita semua Karena nanti Tidak hanya BBM Tarif dasar listrik Bisa meningkat Otomatis Itu kan dan sebagainya Makanya Kita menunggu saja Hanya kita antisipasi Hari ini Jangan sampai Kita terlambat Mengantisipasi Apabila pemerintah Misalnya Ada Mengambil kebijakan Untuk menaikkan BBM Terima kasih